Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membongkar sejumlah lapak pedagang di sekitar lokasi longsor di kawasan Puncak Pas, Bogor. Pembongkaran dilakukan terkait temuan puluhan titik longsor di sekitar wilayah Puncak. Rencana pembongkaran disambut protes pedagang. Protes disampaikan pedagang saat polisi pambung peraja Kabupaten Bogor menempelkan surat pemberitahuan pembongkaran di sejumlah kiosk pedagang di kawasan Gunung Mas, Puncak, Bogor. Warga menilai Pemkap Bogor tebang pilih terkait pemongkaran lapak pedagang yang berada di sekitar lokasi longsor. Terserah, itu hak mereka, itu kerja mereka. Cuma saya minta kebijakan, kalau misalkan yang tidak rawan, jangan dulu dibongkar. Karena mereka pun rumahnya kena musibah, kena bencana. Mereka kalau rumah musibah, kena musibah, itu untuk mengganti rumah dari mana. Langkah pembongkaran puluhan bangunan di sekitar lokasi longsor Puncak Pas ditempuh setelah tim Badang Geologi Kementerian SDM menemukan 22 titik longsor di kawasan Cisarua, Puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut kawasan wisata favorit warga ibu kota ini termasuk wilayah rawan longsor. Pemerintah daerah pun berencana menutup jalur puncak selama 10 hari sebagai antisipasi longsor susulan. Selain itu, curah hujan di wilayah puncak yang tinggi bahkan mencapai 155 mm per detik saat persiwa longsor terjadi, jelas mengancam nyawa warga yang tinggal di lokasi rawan. Kekhawatiran kita bahwa dengan kalau tidak ditutup, dengan adanya getaran dan lain sebagainya, ada aktivitas di jalan ini, maka takut terjadi lagi seperti yang di belakang kita ini. Apakah itu menimpa pengguna jalan, ataupun amrol, ataupun para, disini banyak peristirahatan warung-warung. Di lokasi terpisah, petugas PT KAI mulai memasang jalur rel darurat di lintasan rel yang longsor di stasiun Maseng, Cijaruk, Kabupaten Bogor. Selain memasang empat tiang penyangga, petugas juga memasang baja penahan yang diklaim mampu dilintasi kereta api dengan batas kecepatan 5 km per jam. Perbaikan jalur rel Bogor-Zukabumi diperkirakan memakan waktu 10 hari dan ditargetkan rampung dalam 2 minggu mendatang. Meski demikian, warga yang tinggal di wilayah Bogor dan Cianjur dihimbau tetap waspada tingginya curah hujan selama 1 pekan ke depan. BMKG memprediksi, musim hujan akan mencapai puncak yang pada bulan Maret mendatang. Tim Liputan, Teras 7.